Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu, ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di I.I.P. Channel bersama saya, I.I.P. Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Waktu paling sempurna Untuk berdoa Agar mantan Minta kembali Kepadamu Ya Nah, jadi Kita juga pernah beberapa kali Membahas tentang Waktu-waktu yang paling mustajab Untuk berdoa Agar mantan minta kembali Kepada kita Ya Jadi Doa Antara Azam dan ikomah Doa ketika hujan sedang turun Kemudian Doa di hari Jumat Ketika Khotib Duduk di antara Dua khutbah Kemudian Doa Di sepertiga malam Menjelang fajar Nah, kita tambah satu lagi Waktu yang paling sempurna Untuk berdoa Agar mantan Minta kembali kepada kita Ya Jadi Kita kan sudah berusaha Minta kembali kepada mantan Kan ditolak terus ya Maka sekarang doanya Kita memohon kepada Allah Agar mantan Yang minta kembali kepada kita Ya Nah Jadi Kenapa waktu ini begitu sempurna Bahkan Orang yang Beribadah di waktu ini Itu pahalanya seperti Mengerjakan Pahala Ibadah haji dan umroh Ya Jadi Besar sekali pahalanya Tetapi Tetapi memang kita harus Meluangkan waktu ya Kalau amaliyah kita yang lain kan Biasanya kita kerjakan dengan Cepat ya Nah Kalau Amaliyah yang ini memang Membutuhkan Lebih banyak waktu Jadi misal Kita bisa Memanfaatkan Waktu hari libur Ya Untuk mengerjakan amaliyah ini Tetapi Bagi orang yang sudah Biasa bangun sholat subuh Setelah mengerjakan sholat subuh Tidak punya kebiasaan tidur lagi Ya Itu sebenarnya Lebih ringan Untuk mengerjakan Amaliyah Ya Tetapi Amaliyah ini Bisa dikerjakan Ketika Kita Mengerjakan sholat subuh Berjamaah Ya Di masjid Kemudian Sampai masuknya Waktu Yang sempurna ini Kita Kita tidak tidur Di masjid Tetapi Kita Mengisi Waktu itu Dengan Ibadah Ya Mengerjakan Amaliyah Berzikir Mengaji Dan seterusnya Nah Begitu Memasuki Waktu yang Sempurna ini Kita Kerjakan Sholat Sunat Dua Rukaat Selesainya Kita berdoa Ya Memohon Kepada Allah Agar Mantan Minta Kembali Kepada Kita Insyaallah Itu adalah Waktu yang Sangat Sempurna Untuk Berdoa Dan Semoga Segera Terkabul Di dalam Sebuah Hadis Kita Diajarkan Barang Barang siapa Melaksan Melaksanakan Melaksanakan Solat Subuh Secara Berjamaah Lalu Ia duduk Sambil Berzikir Kepada Allah Hingga Matahari Terbit Kemudian Ia Melaksanakan Solat Dua Rukaat Maka Ia Seperti Memperoleh Pahala Haji Dan Umroh Beliau Kemudian Bersabda Pahala Yang Sempurna 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 Ya Kemudian Di dalam Hadis Lain Dijelaskan Yusab Bihna Bil Asihi Wal Isyrak Summa Qala Ibni Abbas Hazihi Solatul Isyrak Mereka Pun Bertasbih Di Petang Dan Waktu Isyrak Surat Sop Ayat Ke 18 Atau Waktu Pagi Sahabat Ibnu Abbas Menyebut Solat Ini Dengan Solat Isyrak Ya Nah Jadi Ini Adalah Solat Sunat Isyrak Atau Sebagian Kemudian Menyebutnya Sebagai Solat Sunat Suruk Ya Jadi Solat Sunat Isyrak Itu Dikerjakan Pada Waktu Duhah Yang Pertama Ya Jadi Memasuki Waktu Duhah Yang Pertama Kita Kerjakan Solat Sunat Isyrak Dua Rukaan Tetapi Tata Caranya Kita Mengerjakan Solat Subuh Berjamaah Selesai Mengerjakan Solat Subuh Berjamaah Kita Tidak Tidur Kita Mengaji Ya Kemudian Kita Berzikir Kemudian Kita Mengerjakan Amaliah Dan Seterusnya Sampai Kemudian Masuk Waktu Isrok Atau Waktu Duhah Yang Pertama Kemudian Di Waktu Itu Waktu Isrok Itu Kita Mengerjakan Solat Sunat Dua Rukaan Maka Seperti Yang Dijelaskan Di Dalam Hadis Tadi Pahalanya Setara Dengan Pahala Orang Yang Mengerjakan Haji Dan Umroh Rasulullah S.A.W. Mengatakan Pahalanya Sempurna Sempurna Selesai Kita Mengerjakan Solat Sunat Dua Rukaan Itu Disitulah Kemudian Kita Berdoa Seperti Yang Pernah Kita Jelaskan Bahwa Waktu Yang Mustajab Juga Untuk Berdoa Adalah Waktu Selesai Mengerjakan Solat Baik Itu Solat Fardu Juga Solat Sunat Kita Berdoa Di Waktu Insya Allah Ya Dengan Pertolongan Allah Mantan Akan Segera Datang Dan Minta Untuk Kembali Bersama Kita Lagi Ya Memang Amaliyah Ini Cukup Berat Ya Untuk Dikerjakan Karena Orang Biasanya Solat Subuhnya Terlambat Atau Untuk Mengerjakan Solat Subuh Berjamaah Ke Masjid Apalagi Musim Hujan Malas Ya Dan Biasanya Musim Hujan Selesai Solat Subuh Orang Tidur Ya Apalagi Kalau Sedang Hari Libur Jadi Memang Amaliyah Ini Cukup Berat Tetapi Yang Sanggup Mengerjakannya Dia Akan Mendapatkan Pahala Seperti Pahala Haji Dan Umroh Seperti Yang Dijelaskan Di Hadis Tadi Mendapatkan Pahala Yang Sempurna Sempurna Dan Sempurna Kemudian Dia Juga Menemukan Waktu Yang Mustajab Untuk Memohon Kepada Allah Apa Yang Menjadi Harapan Dan Keinginannya Ya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'allam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh